Selamat datang kembali di Ayo Cari Tahu Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe ke channel saya Karena berkat kalian, channel ini bisa bertahan sampai sekarang Pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas tentang 5 pelawak paling legendaris Indonesia paling lucu sepanjang sejarah Langsung aja, ini dia Kuartet Jaya adalah salah satu grup pelawak legendaris Indonesia Sesuai dengan nama grupnya, jumlah kesuanyanya ada 4 orang Yakni, Bing Selamat, Edi Sudiharjo, Iskar Darmu Suwirio, dan Ko Chengli Atau yang lebih familiar dengan nama Ateng Kuartet Jaya sendiri adalah singkatan dari Kuartet Jakarta Raya Yang sepanjang era tahun 70-an telah sukses menguacok teruk masyarakat Indonesia Sayangnya, sama istro asal Banten yakni Bing Selamat harus menghubungkan nafasnya yang terakhir di tahun 1974 Kepergian Bing Selamat begitu menyisakkan luka bagi keluarga, kawan seprofesi, dan penggemarnya Sesaat setelah kematian Bing Selamat, kuartetnya diberitakan bubar Setelah aduang, watayaknya Ateng, dan Iskar keluar dan membentuk grup pelawaknya sendiri Dan hanya menyisakkan Edi Sud yang kemudian juga membentuk grup baru Bersama Adi Bing Selamat, Chris Briantoro, dan Mang Udel Sebelum melanjutkan ke topik selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Oke lanjut Jayakarta Group adalah salah satu grup pelawak legendaris Indonesia yang terbentuk sekitar tahun 1975 Grup pelawak ini digawangi oleh 4 orang pelawak yang selalu membawa ciri khasnya masing-masing Ada Cahyono yang seringkali berperan sebagai pengumpan dan pembuka topik kalah di atas panggung Dan juga merupakan pimpinan grup pelawak ini Kemudian ada Prapto yang lebih sering dipanggil Esther karena sering bermain sebagai wanita Juga ada Uuk yang memiliki nada suara tinggi sering berlakon sebagai preman Serta ada si kumis ala chaplin dan celana di atas pusat sebagai maskot yakni Haji Jojon Grup pelawak yang selanjutnya menghibur pemirsa di layak televisi dan panggung ini Kemudian harus sepaku melantaran di tinggal Prapto dan Uuk untuk selama-lamanya Setelah itu Jayakarta Group terpaksa bubar karena Haji Jojon memutuskan untuk berkarir sebagai pelawak solo Dan Cahyono setelah menjadi mualat yang pada akhirnya memilih jalan hidupnya sebagai pendang puah Kalau membahas grup pelawak ini pasti tak lepas dari S. Bagio Seorang seniman lawak kelahiran Kuro Kurto yang tidak lain adalah pembentuk dan pemimpin grup ini S. Bagio dulunya adalah seorang pelawak yang bersolo karir dan sering mengawari menjadi pendukung grup pelawak Seperti Kuartet Jaya dan Jayakarta Group Sampai pada akhirnya dia membentuk grup pelawaknya sendiri dan diberi nama Bagio CS Grup pelawak ini beranggotakan S. Bagio, Diran, Sosoleh, dan Darto Helm Keempat orang ini menghibur masyarakat Indonesia sekitar tahun 1970-an hingga 1983 Akannya beraksi di layar kaca, Bagio CS juga sering melawak di panggung ke panggung Sekipun keempat seniman lawak yang sempat berjaya di aranya ini seluruhnya telah meninggal Namun beberapa celetukan guyonannya masih termiang hingga saat ini Contohnya seperti jargon S. Bagio ketika berperan sebagai orang latah Copot? Eh, copot Jika menelik sejarah tentang seri mulat, sudah pasti begitu panjang perjalanan grup pelawak ini Bentuk tahun 1950 oleh seniman asal Solo yaitu Teguh Selamat Raharjo Grup lawak dengan anggota paling banyak ini menampak di dunia lawak Diawali dari satu panggung ke panggung lain di daerah sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah saja Singkatnya, seri mulat mulai dikenal akrab masyarakat Indonesia setelah memiliki program sendiri di televisi Lewat ciri khas, para pemainnya seperti Tessy, Timbul, Tarsan, Gomon, dan lain-lain Membawa nama seri mulat sebagai grup pelawak terlaris dan nomor satu di Indonesia Meskipun sering mengalami bongkar pasaran personil Agar tetapi, seri mulat selalu merawakan hiburan khas kultur Jawa ke semua penjuru Indonesia Meskipun grup pelawak ini sekarang sudah tak eksis lagi Namun pentolang grup seri mulat terbukti tak pernah berhenti berkarya Dan tetap melegenda hingga saat ini Coba kita lihat Peradaan Nenung, Tarsan, dan Tumpul Arwarna Mereka hanya sebagian dari sekian banyak petolang sinil mulat Yang masih terus menghibur Indonesia melalui lawak hanya Siapa yang tak kenal dengan grup pelawak satu ini? Generasi 90-an pasti sudah sangat akrab dengan aksi-aksi kocak Para pemain wargok DKI yang dulunya bernama wargok Prambors Adalah grup pelawak radio yang sering disiarkan di radio Prambors Dengan anggotanya Dono, Kasino Indro, Nanu, Mulyono, dan Rudy Bandil Tak banyak yang tahu kalau dulunya grup pelawak ini beranggotakan 5 orang Setelah dua personilnya yakni Nanu dan Rudy mengundurkan diri Tersisalah Dono, Kasino Indro yang tetap menjalankan grup ini Dan mengubah namanya menjadi wargok DKI Kejayaan grup pelawak yang banyak menelurkan puluhan judul film ini Berkibat sepanjang tahun 90-an hingga 2000-an Hingga satu kabar buka datang ketika Kasino harus mengebuskan nafas terakhirnya di tahun 1997 Sepeninggal Kasino, wargok DKI masih terus berkaya dengan menyisakan Dono dan Indro Mereka bahkan membintangi sinetron Duka kembali datang di tahun 2001 kalau Dono pergi untuk selamanya Sehingga secara otomatis wargok DKI bubar Namun Indro masih terus menghibur masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu pelawak senior yang dihormati Hingga saat ini film-film wargok DKI masih sering diputar di televisi Untuk mengenang karya-karya sangwagenda yang membuat kita tertawa Nah, sekian dari videoku kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa share, like, dan subscribe channelku ya Jangan lupa share, like, dan subscribe channelnya